Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Perhimpunan Advokat Indonesia Selong menggelar musyawarah cabang perdana dengan agenda pemilihan ketua DPC Peradi Selong. Musyawarah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota Peradi Selong agar mampu menegakkan keadilan serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Guna melanjutkan program dan tongkat estapet kepemimpinan DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Selong Peradi Selong menggelar musyawarah cabang perdana. Kegiatan ini dihadiri DPN Pusat, Perwakilan DPC Peradi Mataram dan Perwakilan Pimpinan Pengadilan Negeri Lombok Timur serta puluhan anggota Peradi Selong. Kegiatan ini dipusatkan di Selong pada Sabtu pagi 8 Juli. Ketua DPC Peradi Selong Gemah Alam Muzakir menuturkan, Peradi Selong ini terbentuk pada tahun 2018 lalu dengan anggota awal sebanyak 16 orang. Namun dengan adanya kerjasama dengan beberapa kampus, Peradi sedikitnya telah meluluskan 5 angkatan dan menambahkan jumlah anggota menjadi 60 orang hingga saat ini. Peradi Selong tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada warga yang ada di Lombok Timur, akan tetapi sudah melebarkan sayap hingga luar daerah seperti Bima dan Dompu. Jadi awal terbentuknya memang DPC ini jumlah anggota kita 16 orang dulu di Lombok Timurusnya Selong. Tapi 5 tahun ini kita MOU dengan kampus IEIHA, Pancor, Alhamdulillah sudah meluluskan 5 angkatan yang Alhamdulillah sudah jadi apokat semua dan bertambah anggota kita. Tentunya sedikit saya sampaikan, DPC Peradi Selong ini memang ruang ikutnya juga Pulau Sumpahwa. Bima, Dompu, Kopaten Bima, dia dengan anggaran taser, anggaran rumah tangga itu dia harus ber-DPC di DPC Selong. Sementara itu Wakil Ketua DPN Peradi Bidang Organisasi dan Pengembangan Advokat Muda, Krisman Damanik dalam kesempatan tersebut mengapresiasi keberadaan Peradi Selong karena telah mampu menunjukkan sinergitas yang baik dengan semua pihak, menunjukkan peningkatan jumlah anggota serta aktivitas yang positif. Advokat pada dasarnya memiliki tugas memberikan pendampingan dan pembelaan hukum kepada masyarakat, sehingga dengan adanya Peradi Selong ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Krisman juga mengakui, hingga saat ini terkait adanya oknum advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik masih ditemukan. Apabila menemukan pelanggaran kode etik tersebut, dirinya berharap agar masyarakat melapor. Kalau kita melihat Peradi Selong ini luar biasa. Pertama apresiasi kepada Ketua DPC dan Ketua Jajaran. Dari keanggotaan sudah cukup bertambah cukup banyak, dan ke depan kita harap anggota bisa terus bertambah. Dan kedua, sinertisitas Peradi dengan pedagang hukum yang lain berjalan sangat baik. Kita lihat hadirnya di sini, keadilan, keadilan, pengadilan agama, kalapas. Nah ini menjadi bentuk bahwa ternyata di Selong, DPC Peradi Selong ini bersinergi dengan baik di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat mencari keadilan. Pembukaan musyawarah cabang Peradi Selong ini ditandai dengan pemukulan gong dan dilanjutkan dengan rapat pleno pemilihan Ketua DPC Peradi Selong. Setelah melalui proses musyawarah, Gemala Muzakir secara aklamasi kembali terpilih untuk memimpin DPC Peradi Selong. Ketua terpilih berkomitmen untuk terus melanjutkan program positif yang selama ini dilaksanakan, serta memperkuat simpul sinergi dengan berbagai pihak di Lombok Timur.